Halo semuanya selamat datang kembali bersama saya Ryan Philbert di RF channel on YouTube thank you Anda masih menyaksikan channel ini, nah kita akan membahas di topik kali ini kita akan membahas yang namanya trading pada Bitcoin ataupun pada cryptocurrency jadi banyak sekali yang tanya adalah Ryan apakah saya bisa trading di cryptocurrency atau Bitcoin ya jawabannya tentu bisa dan kalau ditanya seberapa jauh peluangnya Anda bisa cek pada vlog sebelumnya yang berbicara bagaimana cara melihat potensi pada trading dan investasi pada cryptocurrency khususnya pada Bitcoin ternyata kesimpulannya dengan investasi kita kalau membandingkan dengan investasi dengan instrumen seperti emas ternyata dalam tiga tahun terakhir Bitcoin memberikan return yang lebih tinggi jadi lebih kepada pembelian secara berkala sebesar 1 juta rupiah ternyata Bitcoin memiliki selisih 6 juta rupiah lebih tinggi dibandingkan Anda berinvestasi dengan metode yang sama pada emas Anda bisa coba cek pada vlog sebelumnya mengenai trading versus investing pada cryptocurrency Bitcoin nah pada bagian kali ini kita akan membahas adalah apakah ada suatu treatment khusus apakah ada suatu hal yang diperhatikan bila Anda mau melakukan transaksi trading di Bitcoin nah trading sendiri itu memiliki satu pesan yang paling penting parameter yang paling penting yaitu harus melihat yang namanya volume dimana ternyata volume dan volatility pada Bitcoin itu memiliki rentang volatility yang sangat tinggi kita bicara dengan data tiga tahun terakhir dimana ada data pergerakan harga terendah ke tertinggi atau tertinggi menuju terendah dalam satu bulan itu mencapai 150 juta rupiah artinya range-nya ini sangat luar biasa jauhnya dan tentunya yang namanya trader harus bisa memanfaatkan range yang luas ya kita ingat-ingat kembali kalau kemarin ada orang tiba-tiba kenapa dia membeli masker dan berdagang masker karena memiliki minat yang tinggi dan range yang jauh ya dari harga barang Rp50.000 tiba-tiba satu box menjadi 300-400 ribu berarti kan volatilitenya tinggi sekali Nah itu adalah yang disukai oleh trader jadi nggak salah juga kalau Anda mau kemarin ikut beli masker itu sangat beralasan tapi cuma masalah adalah etika saja Anda mau melakukan transaksi itu menjadi suatu etika positif atau negatif nah hanya itu Nah sekarang kalau kita kembali Ryan apa tools atau strategi dasar dalam melakukan trading pada Bitcoin hal pertama yang harus Anda perhatikan kalau Anda mau melakukan trading di cryptocurrency tentu jawabannya adalah Anda harus memiliki changer akun pada changer kalau Anda tidak memiliki akun pada changer maka yang terjadi adalah Anda harus datang ke seluruh orang yang ada di pinggir jalan punya Bitcoin mau jual punya Bitcoin mau jual jual sama saya ya ya kan nggak mungkin juga gitu ya Nah dan pada kali ini akan saya coba bahas lebih kepada yang bukan derivatifnya Kenapa karena memang ada pasar derivatif untuk transaksi cryptocurrency yaitu seperti CFD nya tapi saya akan membahas yang paling basic adalah kalau Anda membeli koinnya dan menyimpan pada dompet Anda Nah apa yang harus perhatikan yang bagian kedua adalah Anda wajib mengerti analisa teknikal jadi bila Anda ada investment sebenarnya Anda melihat adalah fundamentalnya seperti pada vlog sebelumnya saya sudah kemukakan bahwa fundamentalnya adalah kita tidak bisa mem-fair value-kan terhadap Bitcoin itu sendiri dasar valuation-nya kita belum bisa sebutkan tapi kalau kita bicara bahwa secara makro ini adalah sebuah decentralized money policy yang mungkin akan menjadi trend di kemudian hari yang we never know tapi itu menjadi suatu yang bagus loh dasarnya bagus gitu ya Nah ini berarti ada fundamentalnya tapi sekarang kalau trading Anda nggak bisa melihat fundamental Anda harus melihat yang namanya adalah pergerakan harga dan pergerakan harga itu harus dipersenjatai dengan dasar ilmu statistik sederhana yang disebut dengan analisa teknikal Nah analisa teknikal basic seperti apa sih Ryan yang harus saya pelajari harus saya ketahui dalam saya melakukan trading so kita akan cek pada changer yang sudah mempersiapkan trading chart kalau tidak ada chartnya kita nggak bisa analisa sekarang yang bisa Anda lihat saya sudah share mengenai strategi ada pada vlog kedua mengenai strategi yang saya gunakan disebut dengan pivot point Nah sekarang saya akan coba berikan basic-basic teknikal analysis yang sebenarnya Anda lakukan sama pada semua trading yang ingin Anda lakukan mau trading saham trading crypto trading forex trading saham Amerika trading options US market ya meskipun Anda juga bisa trading binary dengan teknikal ya silahkan Anda sebutkan itu juga boleh tapi prinsip dasarnya sama Nah jadi sekarang saya akan coba bahas dengan menggunakan sudut pandang cryptocurrency hal pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda memiliki chart seperti yang ada di layar Anda nah kalau Anda bingung sekali apa sih bentuk-bentuk ini apa saja istilah-istilahnya maka yang pertama Anda harus tahu bahwa ini adalah pergerakan harga pergerakan harga bisa Anda atur disini mau pakainya apa based on bars based on hollow candles based on heikin asi based on line based on area based on baseline nah yang biasanya akan menjadi pembeda secara langsung adalah berbicara mengenai line dan juga mengenai candle dimana line ini begitu sedikit informasi yang kita dapatkan kok bisa bilang sedikit loh iya coba perhatikan ya yang kita temukan cuman ya udah harga berapa ini adalah per tanggal 15 Juni jam 7 oh 136.425.025.059 rupiah lah terus apa ya udah begitu saja padahal harga yang ada ini adalah merepresentasikan per 60 menit jadi ini adalah nama tickernya adalah Bitcoin diversuskan dengan rupiah ini adalah time frame nya adalah 60 menit padahal dalam 60 menit harga bukannya diam saja di 136 juta betul bergerak dong dalam 60 menit karena alasannya sederhana Bitcoin adalah salah satu cryptocurrency dengan volume transaksi paling tinggi dan market cam paling besar hingga saat saya buat video ini gitu ya jadi sebenarnya dalam waktu 60 menit Bitcoin itu tidak tinggal diam dari mana kita bisa mendapatkan tidak tinggal diamnya jawabannya adalah melihat candle nya mari kita lihat lagi dengan waktu yang sama 15 Juni jam 7 ternyata Bitcoin dalam 1 jam 60 menit bergerak dari buka 136 juta perhatian di bagian kiri tertinggi di 136.498.000 terendah di 136.295.000 dan ditutup di akhir 60 menit itu adalah menit ke 60 adalah di 136.497.000 loh Ryan, apa fungsinya saya peduli ada 4 range dalam 1an 60 menit ini? banyak! kenapa? karena bagi orang yang menggunakan teknikal analisa klasik yang menganalisa secara detail dalam satu candle itu memberikan makna yang sangat banyak contoh sederhana saya akan ambilkan saya akan zoom in kondisi seperti ini saya akan turunkan sedikit contoh seperti ini dibuka di 136.188.000 ditutup di level 136.303.000 tertinggi di 136.499.000 terendah di 136.188.000 satu yang kita bisa lihat 136.188.001 rupiah adalah support 60 menit kok Ryan bisa bilang support 60 menit? karena 136.188.000 adalah low nya juga sesuatu yang harga terendah sama dengan harga pembukaan berarti ini adalah titik terendahnya dong berarti selama ini bergerak begini ini tidak pernah di dis kebawah kan? berarti tidak pernah ditembus kebawah berarti ini adalah support yang kuat oke tapi kalau kita ambil dari titik tertingginya dari titik tertingginya yaitu 136.499.000 hingga akhirnya tidak mampu sehingga akhirnya ditutup pada nilai close 136.303.000 ini ada suatu hal yang kita baca dimana 3 candle sebelumnya selama 60 menit 60 menit sebelumnya yaitu di menit ke 60 sebelumnya dan 120 menit ke belakang maka yang dapat kita lihat adalah ini naik sampai titik tertinggi berusaha untuk naik lebih tinggi lagi dan ternyata tidak mampu sehingga tertekan ini ada yang namanya potensi pembalikan arah inilah yang dibaca seorang trader hits, sudah naik 2 candle selama 120 menit terakhir di hari, di 60 menit sekarang dia berusaha untuk naik menuju membuat titik tertinggi baru namun tidak mampu berarti berarti bila mampu melewati titik tertinggi 60 menit sekarang buat 60 menit selanjutnya ini bisa menguat berkelanjutan tapi bila support yang kuat yaitu open sama dengan low nya ini tidak mampu dipertahankan jadi terus turun maka ini namanya pecah support bisa jadi melemah dan anda coba lihat naik tidak mampu disini bener-bener stay bener-bener konsol gak tau mau kemana ini pasar sudah mulai ragu ih bahaya nih mulai ragu mulai jenuh dan tiba-tiba ceder turun ceder turunnya menghabiskan 3 candle ini betul? berarti boleh dibilang 4 jam diselesaikan penurunnya hanya dengan 1 jam kalau bisa ngambil opsi sell sih ya ini kan masalahnya pasarnya jual beli fisik ya kalau ambil opsi sell ini berarti bisa menjadi sell point ya di titik ketika jebol di 136 di 136.188.001 rupiah tapi bila anda perhatikan anda tahu bahwa disini adalah supportnya kok Ryan bisa tahu supportnya? loh iya dong harga sebelumnya kan naik turun dan terpantul di area ini betul? turun dan terpantul di area ini ini berarti terjadi rebound berarti ini adalah support betul? yaitu supportnya ada di low nya 135.006.001 perak atau dengan nilai penutupan di di pembukaan 135.150.150.000 satu perak berarti ini adalah kisaran support ini adalah entry point yang selanjutnya kalau sampai nilai ini disentuh kembali kan tersentuh kembali di candle ini berarti kita mendapati namanya buy on weakness buy on weakness BOW atau bisa disebut dengan buy on support buy on supportnya berapa? ya buy on supportnya adalah ketika menyentuh areal 135.006.001 sampai dengan 135.150.001 adalah support kenapa bisa disebut support? karena ini adalah titik pantul sebelumnya that's technical analysis dengan metode naked chart jadi yang saya ceritakan inilah metode naked chart memang sangat sulit bagi seorang pemula yang bisa tiba-tiba memiliki keputusan seperti itu kenapa bisa bilang? iya karena naked chart ini bener-bener seperti seorang melihat lukisan dan dia sudah memiliki dasar ilmu dari lukisan itu contohnya saya saya ini sebenarnya sarjanas dirupa gitu tapi kalau ngelihat Mona Lisa sampai hari ini kenapa ini bisa dibilang sebuah lukisan yang bagus ya gitu ya tapi ada banyak ilmu yang menyatakan lukisan Mona Lisa ini sangat bagus perspektif misterius dari senyumannya perspektif kesempurnaan dalam pembuatan apa namanya kesesuaian dari bagian-bagian yang dilukiskan itu kenapa bisa? ya karena sudah memiliki dasar ilmu menganalisa lukisan gitu jadi yang saya ceritakan ini adalah sebenarnya basic technical analysis kalau Anda mau mengambil aliran yang disebut classic technical analysis saya bisa tambahkan lagi bahwa ini kenaikan ini ini sudah disebut dengan kenaikan yang jenuh korain bisa bilang perhatikan volume perdagangan harga naik volume turun adalah ciri-ciri sebuah harga sudah tidak bisa naik lebih tinggi lagi kejenuhan pasar disebut dengan jenuh beli sedangkan ketika harga turun dan volumenya berlaku demikian samanya itulah disebut dengan jenuh jual sulit bagi pemula tapi mungkin bisa saya bantu dengan menggunakan yang namanya stokastik nah jadi kalau Anda mendapati harga harga naik harga naik dan volumenya berada di areal atas stokastiknya maka stokastik yang di atas 80% ini biasanya disebut kejenuhan pasar jadi dengan kondisi seperti ini sebenarnya dalam waktu 60 menitan ini sudah terlalu jenuh pasarnya rawan untuk koreksi dan coba kita lihat turun nggak? belum berarti ini masih masa konsol ini adalah ini posisi ini adalah rawan sekali terjadi koreksi kalau kita mundurkan bukan satu jam tapi menjadi satu hari apa yang terjadi? nah ini kita lihat bahwa saya kecilkan ya kalau dari satu jam dari satu harian maka kita melihat bahwa ini sudah turun ini volumenya juga mengalami penurunan di titik yang kemarin itu adalah titik yang rawan pembalikan arah secara harian beda loh dengan 60 menitan coba anda di zoom in lihat ini juga candle yang berbeda yaitu disebut dengan candle hammer ini saya entry juga disini candle hammer ini apa? candle hammer adalah ketika harga turun lalu ada satu candle yang turun jauh sekali perhatikan low nya low nya adalah 131 juta low nya tapi close nya di 135 near dari open ya dan harga sedang turun ini ada ada potensi pembalikan arah reversal pattern ditambah dan didukung stochastic ada di bawah karena ini dalam kondisi jenuh jual jadi ada ada potensi rebound nah jadi seperti itulah disebut dengan analisa klasik terhadap penggunaan charting yang basic yaitu satu anda bisa mengenal kenapa orang banyak menggunakan candlestick yang kedua kenapa orang juga konsen sekali mengenai volume perdagangan dibandingkan dengan harga yang ketiga adalah anda selain tahu penggunaan candlestick anda juga tahu ada formasi-formasi candle yang bisa anda pelajari untuk berbalik arah yang keempat yang paling penting adalah anda tetap harus mengetahui trend nya jadi jangan pernah anda sama ratakan trend secara 60 menitan dengan trend selama satu harian ya meskipun dalam kondisi lainnya saya juga bilang bahwa yang paling aman adalah major trend dan minor trend nya sedang sejalan anda lebih minim risikonya trend maksudnya apa major trend dan minor trend sejalan jadi pastikan dalam contoh ya dalam daily nya adalah di bawah dan pada 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 time frame yang anda inginkan jadi trading misalnya di 60 menit kenapa gak bisa sih di klik bingung gue tunggu ya dah loh gak mau kenapa ini oh maaf disini sorry ya di satu jam itu ada di bawah juga kalau ini kan sedang tidak sinkron nih dimana pada satu harinya di bawah tapi pada 60 menitnya di atas ini kan di atas nih sedangkan di satu harinya di bawah kan ini di bawah nih lihat pada ini kan lagi di bawah dong lagi turun nih ini kan dalam trendnya turun kan ini tapi dalam kondisi di atas nah ini gak kondusif kalau anda entry kenapa saya bisa bilang tidak kondusif karena resikonya untuk yang 60 menitan yang satu jaman itu rawan untuk salah yang bagus itu adalah yang major trend yang jangka panjangnya berada di bawah dan anda entry pada satu jaman atau 30 menitan ataupun entah yang lebih pendeknya itu ada di bawah juga berarti sejalan inline kalau bagi pemula biasa saya sarankan untuk cari yang namanya inline strategy sedangkan kalau untuk yang sudah more expert anda boleh lah kontrarian ini masih boleh tapi selama anda ngerti bagaimana caranya membatasi risiko itu gak apa-apa tapi kalau banyak juga yang pemula yang tidak berani membatasi risiko yaitu stop loss atau menjual rugi ini yang berbahaya sehingga akhirnya dia terjebak harga yang tinggi gitu kira-kira jadi pada vlog kali ini yang ingin saya ceritakan adalah sebenarnya kalau anda juga ternyata mengikuti vlog-vlog lain dari saya mengenai technical analysis mungkin banyak cerita di saham tentunya anda akan mendapati bahwa saya selalu inline dengan metode charting yang saya selalu berikan di saham saya bahas mengenai pivot point di crypto ya pivot point selama anda di crypto changernya memiliki chart pivot point ya gitu di saham saya menggunakan classic technical analysis ketika saya ajarkan atau sharingkan kepada anda pada cryptocurrency chart jawabannya sama yaitu disebut dengan basic charting yang klasik juga kenapa? karena prinsip dasarnya sama charting itu mau dimanapun mau menganalisa curah hujan sekalipun anda menggunakan metode yang sama ataupun anda menganalisa covid pada hari ini chart covid juga menggunakan analisa yang sama tidak sulit tapi memang perlu untuk belajar nah semoga apa yang saya bagikan pada kali ini terkait bagaimana menggunakan basic classic charting model pada analisa teknikal di cryptocurrency bisa memberikan pandangan bahwa bagi seorang konservatif saya akan recap untuk anda ya bagi seorang konservatif yaitu anda yang bagus adalah mencari major trend yaitu yang trend yang lebih panjang let's say kalau anda mengatakan trend yang lebih panjang adalah satu hari dan anda mau trading di satu jam maka pastikan dengan satu hari dan satu jam sama-sama sedang turun dan anda menunjuk satu titik support pada chart yang minor trend ya kalau misalnya anda mau lebih konservatif lagi misalnya ya datanya ini ada yang berapa nih ada yang tiga hari dan satu minggu cari yang satu minggu tiga hari satu harinya sama-sama di bawah tapi di 60 menitnya yang sebagai basis anda untuk trading anda juga cari yang sedang di bawah berarti ada empat yang pas ada di bawah berarti ini sudah inline 4 lebih konservatif tapi akan lama anda nggak akan ketemu lebih susah dong mencari empat-empatnya confirm berada lagi turun lebih mudah mana mencari yang di satu hari dan satu jamnya sedang turun jawabannya pasti lebih banyak kemungkinan munculnya yang satu hari dan satu jam sedang sama-sama turun tapi ini akan menjadi lebih agresif maka kalau anda semakin agresif semakin banyak entry point yang mungkin tapi kalau semakin konservatif anda akan mendapatkan entry point yang semakin sedikit itu bedanya itu saja apakah semakin panjang semakin yakin? betul kalau semakin pendek semakin banyak errornya? betul juga gitu jadi anda sudah harus bisa mengukur trading pattern, trading style dan juga risk appetite atau risk profile bagi diri kita sendiri kalau kita adalah orang yang berani mengambil risiko ya silahkan bahkan nggak usah lihat lagi chart satu hari nggak usah lihat oh satu jam oh udah saya mau pakai major trendnya jangan satu hari kelamaan pakai empat jam boleh jadi major trend di empat jam minor trend untuk pengambil keputusan di satu jam saya tahu bila anda baru hari ini mau belajar trading semua yang saya kemukakan ini akan membingungkan jadi stepnya adalah setelah anda anda tonton video ini anda tonton lagi video sekali lagi sampai anda bisa mendapatkan catatan dari yang saya maksud untuk anda pahami saya tahu akan sulit dan saya pun sama ketika saya pertama kali belajar trading saya juga ngomong apa sih lu gitu tapi saya baca ulang saya tonton ulang saya praktekan dan disitulah saya lebih mengerti oke semoga selalu bermanfaat dan pastikan ketika anda mau coba trading ataupun anda membuka rekening cryptocurrency luno memberikan penawaran yang sangat menarik dimana memberikan anda benefit lebih bonus berlebih bila anda melakukan transaksi sampai batasan volume tertentu dan disebut dengan luno reward jadi anda bagi yang suka trading tepat untuk datang ke luno changer dimana luno adalah salah satu changer cryptocurrency yang sudah terdaftar di badan regulasi BAPTI sehingga memberikan kenyamanan bagi anda kepastian terhadap hukum atas investasi dan trading anda pada platform luno silahkan anda cek pada kolon deskripsi dan silahkan anda pelajari lagi pada vlog-vlog sebelumnya agar bisa menambah edukasi dan informasi terkait transaksi investasi dan trading pada cryptocurrency dari saya Ryan Filbert semoga selalu bermanfaat salam investasi untuk Indonesia Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!